Oke, halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat berjumpa dengan saya, Herman. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan adanya Voga Digital. Jadi, Voga itu saya buat kurang lebih 5 tahun yang lalu, bulan Juli tahun 2018 tepatnya. Saya buat Voga tujuannya apa? Membantu teman-teman dalam aktivitas harian. Aktivitas harian seorang agent apa sih? Prospek pasti ya. Prospek, kemudian. Rekrut, dan yang paling penting menurut saya adalah servicing. Prospek, Anda bisa mendapatkan new case, new business, dan income. Rekrut, Anda bisa mendapatkan bisnis bagi Anda ke depannya. Tapi jangan lupa, servicing ini yang membuat income Anda menjadi stabil dalam jangka panjang. Anda prospek, tapi servicing aja lapsed nasabah Anda. Anda rekrut bagus banget, tapi servicing Anda, termasuk tim Anda juga harus Anda servis dengan baik ya. Jadi, nggak cuma pelayanan polis, tapi juga pelayanan tim harus dengan baik. Jadi, jangan sampai mereka tanya, Anda nggak bisa jawab. Kan, apa ya, ada sedikit nilainya agak sedikit kurang lah ya. Jadi, nasabah dan tim saya pikir sama derajatnya harus kita layani dengan baik. Pelayanan ini yang menunjukkan seberapa panjang income Anda, bisnis Anda akan survive. Jadi, Foga saya buat 5 tahun yang lalu adalah untuk itu. Nah, awalnya, Foga itu ada 2 platform. Yang pertama adalah aplikasi mobile, khusus untuk Android. Yang kedua adalah website. Kenapa website? Karena mungkin saya kurang pinter gitu ya. Saya nggak bisa bikin app untuk Apple, untuk iOS. Akhirnya, untuk iOS saya sediakan website. Nah, awalnya itu. Tapi, ternyata website ini ternyata juga bisa dipakai juga untuk dibuka di komputer, di laptop, iPad, tab gitu ya. Bisa dipakai juga. Nah, seiring berjalanan waktu, karena kebutuhan dari Foga ini semakin berkembang, akhirnya kami harus maintain 2 database. Database app dan database website. Nah, akhirnya kami keteteran. Akhirnya kami harus memilih salah satu. Kalau kami harus memilih app doang, kasian yang biasa pakai tab, biasa pakai iPad, atau biasa pakai laptop, atau handphonenya adalah iPhone atau iOS. Nah, sementara kalau saya maintain website, semuanya bisa. Semuanya bisa pakai. Cuma memang mungkin bagi sebagian teman-teman member yang biasa pakai app, jadi aneh nih gitu kan. Dulu tinggal klik langsung kebuka. Ada lagi ikonnya di handphonenya. Kalau website kan harus ketik, segala macam. Aduh ribet banget sih gitu ya. Nah, akhirnya dengan segala pertimbangan, akhirnya dengan segala berat hati, saya memutuskan untuk app harus kami suntik mati pertanggal 8 Juni tahun 2023. Sehingga kita sekarang fokus pada satu sistem saja, yaitu adalah website. Websitenya Foga Digital. Kenapa kami fokus di website? Pertama, semua device, semua operating system bisa akses. Asal punya aplikasi browser, maka dia bisa akses. Kalau dulu, app bisa diakses meskipun offline, tanpa internet. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, harus online. Jadi tidak bisa offline untuk akses Foga Digital. Sistem Foga Digital hanya bisa diakses secara online. Itu perkembangannya. Nah, tetapi ada perkembangan yang bagus juga. Dengan adanya website ini, kami lebih fokus pada satu platform saja, sehingga inovasi-inovasi dan kreativitas kita lebih terfokus pada satu platform saja. Sekarang saya lihat sudah luar biasa, ini tim luar biasa, sudah mengembangkan Foga dengan sangat canggih. Saya sendiri juga sampai terkagum-kagum. Saya dulu tidak kepikiran seperti ini, ternyata sekarang sudah Foga bisa menjadi seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghidupi Foga Digital selama 5 tahun, dan pasti ke depannya akan terus saya pertahankan. Sampai kapanpun, karena Foga Digital adalah anak kandung saya. Kemudian juga terima kasih buat tim support dari Foga, semua yang di belakang layar Foga Digital, tim pemikir, think tank, kemudian tim support yang membuat sistem, membuat program, termasuk Foga Admin, yang paling sering merasakan sakit hati karena diserang para emak-emak. Maaf ya, Admin. Foga Admin itu luar biasa, kesabaran mereka luar biasa ya. Mereka sabar sekali, salut buat Anda yang sudah bisa memenunjukkan wajah Foga Digital yang sesungguhnya, yaitu wajah yang mengutamakan pelayanan yang sempurna, atau pelayanan yang prima, bagi customer-customer kami, yaitu Anda semuanya. Saya tidak menyebut Anda customer, saya menyebut Anda adalah teman, teman-teman Foga, yang bersama-sama mengembangkan Foga ini, untuk siapa sih? Untuk kita bersama. Saya juga terima kasih juga buat teman-teman yang sering memberikan usul, beberapa member Foga itu luar biasa sekali, memberikan usul. Kadang-kadang sepitas kalau diusulnya, ini orang usulnya kurang kerjaan amat sih. Tapi begitu saya perhatikan, iya benar juga. Ternyata bagus sekali, meskipun habis itu kita puyeng. Terutama tim support, tim programmer, dan saya juga, karena saya juga merangkap sebagai programmer juga, kita juga kadang-kadang puyeng juga. Ini maksudnya apa nih? Tapi ya, puji Tuhan, Alhamdulillah, beberapa permintaan sudah bisa kami, apa namanya, kabulkan, sudah bisa kami wujudkan menjadi sesuatu. Tapi pasti belum sempurna. Itu pasti. Tapi kami jamin, kami yakin, kedepannya pasti akan mendekati kepada kebutuhan Anda. Kebutuhan Anda berubah, kami juga pasti akan berubah. Kami akan segera, secepat mungkin, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Kayak kemarin, Purwanugrah, baru diinformasikan hari Jumat, malamnya langsung bisa di launching. Itu luar biasa banget. Saya kasih waktu dua hari, buat tim support, untuk segera buat sailing path dan simulasi Purwanugrah. Dua hari ya. Awalnya mereka minta satu minggu, dua hari, saya bilang gitu. Nggak, saya ngomong satu minggu, terlalu lama. Dua hari harus selesai. Tapi ternyata, luar biasa, saya bilang jam 3 sore, jam 9 malam juga jadi. Jadi benar-benar hanya 4 jam. 4 jam jadi, mereka present ke saya, saya cek, oke, langsung kita launching jam 9 malam. Itu luar biasa. Ya salut buat teman-teman Voga. Terima kasih Anda sudah memahami bahwa bagi seorang agent, yang penting adalah kecepatan. Kecepatan bergerak, kecepatan memberikan pelayanan, dan ketepatan dalam memberikan advice. Dan Anda sudah bisa mengujukkan itu untuk kita semuanya. Jadi itu sekilas tentang Voga. Voga bukan sistem atau bukan support yang dimiliki oleh prudensial. Di luar prudensial, kami adalah orang-orang netral. Kami bukan agent juga. Kami bukan leader prudensial. Kami adalah netral. Kami di luar, di luar entitas prudensial dan entitas tenaga pemasar. Kami mantan-mantan tenaga pemasar prudensial yang masih memiliki, apa namanya, sense of belonging terhadap prudensial. Saya pribadi sangat mencintai prudensial dan sangat respect terhadap teman-teman saya yang masih bertahan di prudensial. Tidak cuma bertahan, tapi juga bertumbuh. Sehingga kami, kami fokus untuk membantu Anda agar Anda tidak hanya bertahan di prudensial, tapi terus bertumbuh, sehingga menciptakan, apa namanya, masa depan yang lebih baik pada Anda. fungsi kami di situ, sebagai teman perjalanan Anda. Teman sejalan yang bisa memberikan yang terbaik bagi Anda dan bagi teman-teman semuanya. Jangan khawatir, karena kami adalah orang netral, karena kami adalah orang luar, yang tidak ada kepentingan dengan nasabah-nasabah prudensial, maka kami pun tidak ada kepentingan untuk mengambil data apapun yang ada input. Jadi dalam VOGA, saya sudah jelas-jelas sekarang pada tim kita, untuk membuat sebuah sistem yang akan mengambil data, data nasabah atau data rekrutan Anda, calon rekrutan Anda. Maka sampai detik ini pun tidak ada satu pun celah bagi prospek Anda, bagi nasabah Anda, ataupun bagi calon rekrutan Anda, mereka meng-input sesuatu di dalam website atau dalam form-form yang kami buat. Karena memang sudah dari awal saya bilang, tidak ada, tutup celah itu. Saya tidak mau. Jadi kita benar-benar hanya dipakai Anda. Kebicaraan ini membuat ada beberapa kekurangan. Kekurangannya adalah, Anda tidak bisa, memiliki akun yang spesifik yang bisa Anda customize sendiri. Tidak bisa. Karena dengan Anda customize sendiri, otomatis ada data yang kami simpan. Dan itu saya tidak mau. Saya tidak mau. Kami ambil keputusan itu, tidak apa-apa. Kami tidak bisa memberikan support 100% seperti Anda inginkan. Tetapi yang pasti, kami dijauhkan dari stigma negatif bahwa kami membuat VOGA digital untuk mengambil data nasabah, mengambil data calon rekrutan, atau mengambil data agen-agen Anda. Dengan ini saya tegas, katakan tidak. VOGA tidak punya kebijakan seperti itu. Karena bagi kami, teman kami adalah Anda. Anda adalah teman kami. Dan sebagai seorang teman sejati, kami pasti akan mendukung sampai kemanapun Anda berjalan. Jika Anda ingin sampai ke tujuan, maka Anda bisa lari sendirian. Tapi jika Anda kepingin jauh dan sampai ke satu tempat yang bahkan tidak pernah Anda pikirkan, Anda harus mengajak teman. Dan kami sebagai teman Anda, kami siap menemani Anda sejauh manapun Anda berjalan. Itu adalah komitmen kami dari VOGA digital. Itu saja dari kami sebagai pendukung atau perkenalan siapa itu VOGA digital. Terima kasih.